Halo cenggu, kembali ke my channel Di video aku kali ini, aku mau buat tutorial gimana cara buat thumbnail dengan menggunakan satu aplikasi yaitu aplikasi PHR dan aplikasi ini bisa kalian download di playstore maupun di appstore jadi kalian bisa gunakan iphone ataupun android untuk mengedit thumbnail dengan menggunakan aplikasi ini oke, buat kalian yang penasaran langsung aja ke tutorialnya let's go biasanya aku kalau mau buat thumbnail aku ngambil gambarnya di video yang bakalan aku upload jadi video yang bakalan aku upload itu ada di album foto aku and ya sekarang kita buka album foto aku, let's go ting nah, ini video yang bakalan aku upload jadi aku bakal ngambil gambar dari sini caranya tuh aku bakal cari dulu gambar yang mana yang cocok untuk aku jadikan thumbnail kayaknya yang di bagian akhir ini terus aku bakalan screenshot oke nah, screenshotnya bakalan aku edit cara ngeditnya itu kita edit seperti biasa potong bagian atas dan bagian bawah alias aku ngilangin poni poni dari foto itu ya jadi tinggal fotonya aja ini bagian aku screenshot tadi nah, kalau udah sekarang tinggal aku balik ke pitchart ini aplikasi yang bakalan kita gunain untuk edit thumbnailnya oke sekarang aku ambil dan tutup dulu iklannya dan ya disini aku pengen nambahin apa nambahin gambar dari salah satu screenshot aku tentang edit transisi karena video ini berisikan tentang tutorial menambahkan transisi ya guys jadi aku mau nunjukin transisi jadi transisi ini juga udah aku screenshot tadinya dan aku bakal letakin di sudut ini terus aku nambahin sticker kupu-kupu disitu ada bacaannya sticker jadi tinggal kalian pencet aja terus aku mau nyesuaiin letak kupu-kupunya ada gambar penghapus di bagian atas kalian bisa pencet itu dan menghilangkan sticker yang tidak dibutuhkan nah sekarang aku mau nambahin gambar atau sticker dari aplikasi insert karena aku disini tutorialnya gimana cara menambahkan transisi di aplikasi insert ini makanya aku nampilin sticker insert itu sendiri di thumbnail aku nah aku letak di pojokan sini setelah itu aku mau nambah sticker lagi biar gak terlalu kosong atau gak terlalu polos aku bakal nambahin sticker apa ya kira-kira apa nih yang bagus aku bakal nambahin ini aja pelangi aku bakal nambahin pelangi tapi dia kayak di belakang gitu di belakang aku jadi aku letakin di antara transisi dan bandokuki aku jadi tadi aku udah selesai buat teksnya tapi aku lupa buat videonya dan aku udah terapkan juga kalau udah diterapkan dia gak bisa diubah lagi tapi disini aku bakal ngasih tau gimana caranya disini ada bacaan teks kalian bisa tekan itu dan tulis kata-kata penting yang menggambarkan isi dari video kalian kata-kata penting bukan penying ya penting oke kalau udah kalian disini bisa ubah warnanya ubah tulisannya ubah warna tepinya dan setelah itu kalian bisa memposisikan tulisan kalian berdasarkan keinginan dan kenyamanan kalian oke nah misalnya kalian mau letakin dimana gitu kalau udah kalian tinggal terapkan dan pilih selanjutnya nah disini kalian bakal disuruh nonton iklan dulu pilih simpan dan simpan lagi setelah itu silang iklan dan selesai sekarang kita lihat hasil dari editan kita di album foto aku bakal buat video terpisah bagaimana cara masang thumbnail yang udah kita buat ini ke youtube dengan menggunakan handphone oke tunggu terus ya thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini supaya lebih maju dan berkembang lagi dan aku bisa ngasih video-video terbaru untuk kalian jangan lupa untuk subscribe like, comment and share ke seluruh sosial media yang kalian punya karena itu semua gratis dan kalian bakal dapat nanti video terbaru dari aku thank you dan tanda tanda selamat menikmati